Pemirsa aksi unjuk rasa digelar oleh warga Desa Ngerombot dan Ngepung kecamatan Patian Rowo, Kabupaten Nganjuk. Mereka memprotes penebangan ratusan pohon pisang di bantaran sungai berantas. DPRD Nganjuk akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait atas persoalan tersebut. Aksi demo dilakukan oleh ratusan warga dari Desa Ngerombot dan Ngepung kecamatan Patian Rowo, Kabupaten Nganjuk dengan jalan kaki dan mengendari motor mendatangi kantor DPRD Nganjuk. Masa meminta agar DPRD bisa menjadi mediator dalam menyelesaikan persoalan agar pemerintah Desa Ngerombot bertanggung jawab atas penebangan ratusan pohon pisang warga yang ada di bantaran sungai berantas. Sejumlah perwakilan warga melakukan rapat dengan pendapat dengan pimpinan serta anggota DPRD Nganjuk. Suyadi, korlap aksi meminta agar pemerintah Desa Ngerombot bertanggung jawab atas perbuatannya telah menebang tanaman warga tanpa izin kepada pemiliknya. Pasalnya hal itu dinilai sangat merugikan warga. Karena hasil dari koordinasi dengan pihak Dewan tadi Pak? Ya, jadi tadi dari DPRD langsung ditemui oleh Pak Ketua DPRD yaitu Pak Tatit bahwa Pak Tatit menyampaikan bahwa persoalan masalah ngerombot ini nanti akan dibawa di hearing dalam bulan ini ya dengan Komisi 1 dan akan diundang nanti baik perubahan penumbangan pisang, pemerintah pisang ngerombot dan pemerintah kecamatan Patenrowo nanti akan dibahas di situ. Ketua DPRD Nganjuk, Tatit Heru Cahyono meminta kepada Komisi yang menangani untuk segera melakukan agenda kerja terkait permasalahan warga di Desa Ngerombot tersebut. Hal itu agar situasi di masyarakat tetap kondusif. Memang menerima perwakilan warga ngerombot, 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 ngerombot yang diwakili oleh F, seluruh peduli masyarakat, peduli pung, itu menanyakan terkait dengan kejadian penebangan pohon pisang. Ya tadi menyampaikan bahwa sudah sejak dulu itu ditanami pohon pisang, sejak dulu. Kita tahu bersama bahwa tanggal 20 kemarin ada instruksi dari PRD untuk mengadakan kerja bakti serentak di seluruh desa sekabupaten Nganjuk. Nah, pada kejadian itu ada penebangan pohon waktu kerja bakti pohon pisang di dusun ngerombot. Rencananya DPRD Nganjuk menggelar koordinasi dengan pihak-pihak terkait pada tanggal 22 Maret mendatang. Ahmad Sarwani, JTV Nganjuk